Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan Istilah adalah sebagai berikut Ilmun yubahasu fihi anjarhi ruwatin watakdilihim bialfaji mahsusotin an marotibatilka alfaji Ilmun suatu ilmun yubahasu yang dibahas fihi di dalamnya anjarhi ruwati tentang kecacatan-kecacatan pada perawi Watakdilihim pentakdilannya bialfazi dengan kata-kata atau lafaz-lafaz Mahsusotin yang khusus Wa'an marotibatilka alfazi dengan martabat-martabat, lafaz-lafaz atau kata-kata itu Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anastasia Revarina Dewi dari kelas Sebes Agama 1 Di sini saya akan menjelaskan pengertian aljaroh berdasarkan secara bahasa maupun istilah Secara bahasa aljaroh berupa kata dari masdar jaroha ya jarohu jarhan yang artinya melukai Secara istilah Yaitu ilmu yang menerangkan tentang kecacatan-kecacatan yang dihadapkan pada para priwayat Dan pentadilannya memandang adil para priwayat Dengan memakai kata-kata khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu Sekian dari saya Maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Cain Armilla dari kelas Sebes Agama 1 Saya akan menjelaskan tentang pengertian aljaroh secara bahasa Aljaroh merupakan masdar dikata jaroha ya jaroh Jarohan yang berarti melukai Sedangkan menurut istilah jaroha ialah ilmu Yubhasubi anjarhirwati watadilihim alfajin maksus Wapinu anwarotibatil alfaji Ilmu yaitu suatu ilmu Yubhasubi yang dibahas Fihi di dalamnya Anjarhirwati kecacatan-kecacatan yang dihadapkan pada para priwayat Watadilihim dan pentadilannya Al-Fajin tentang lapas-lapas atau kata-kata Wa maksusofin yang khusus Watadilihim dan pentadil alfaji Martabat dari kata-kata itu Wabillahi taufi gulaydaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sinti Marcelina Putri Saya dari kelas Sebelas Agama 1 Saya ingin membukakan mengenai pengertian aljaroh Secara bahasa kata aljaroh Ialah masyad dari kata jaroha yajrohu jarhan Yang artinya melukai Sedangkan secara istilah Aljaroh ialah Ilmun yubhasubihi anjarhirwati Watadilihim bi alfajin mahsusatin Wa anmarotibatil alfaji Ilmun yaitu suatu ilmu Yubhasubi yang dibahas Fihi di dalamnya Anjarhirwati Tentang kecacatan-kecacatan pada para perawi Watadilihim Dan pentadilannya Bi alfajin Dengan lafaz-lafaz atau kata-kata Mahsusatin yang khusus Wa anmarotibatil alfaji Dan tentang Martabat-martabat Lafaz-lafaz atau kata-kata itu Sekian dari saya Salah kata dan khilaf mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Pak Kawaridah Dari kelas 11 agama 1 Akan menjelaskan kewarian At-ta'adil Secara bahasa Yaitu merupakan Masdar dari kata kerja At-darah Yu'ad-dilu ta'adilan Yang memiliki arti Mengumumkakan sifat-sifat adil seseorang Secara istilah Dalam ilmu hadis Kata tak adil mempunyai arti Mengungkap sifat-sifat bersih Yang ada pada periwayat Sehingga Tampak jelas keadilan pribadi periwayat itu Dan karenanya Periwayat yang disampaikannya Dapat diterima Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan Tentang kematian At-ta'adil Secara bahasa At-ta'adil berasal dari kata At-dala yu'ad-dilu ta'adilan Yang artinya Mengumumkakan sifat-sifat adil seseorang Sedangkan secara istilah At-ta'adil yaitu Mengungkap sifat-sifat bersih Yang ada pada periwayat Sehingga tampak jelas Keadilan pribadi periwayat itu Dan karenanya Riwayat yang disampaikannya Dapat diterima Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tunupus Dari kelas 11 Agama 1 Saya disini ingin menjelaskan Pengertian At-ta'adil Secara bahasa At-ta'adil yaitu Merupakan Masdar dari kata kerja At-ta'la yu'ad-dilu ta'adilan Yang berarti Mengumumkakan sifat-sifat adil seseorang Sedangkan Secara istilah At-ta'adil yaitu Mengungkap Sifat-sifat bersih Yang ada pada periwayat Sehingga Tampak jelas keadilan Pribadi periwayat itu Dan karenanya Periwayat yang disampaikannya Dapat diterima Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanaman nama saya Yerpon Tenggung Rindo Dari Kelas 11 Agama 1 Saya ingin menjelaskan Ilmu Wajara Waktadil Ilmu Wajara Waktadil adalah Ilmu yang Membahas keadaan Periwayat hadis Baik dari segi Di tolaknya Periwayat mereka Karena adanya Aib atau cacat Anda pun dari segi Diterimanya Periwayat mereka Karena adanya Karena adanya Berupa keadilan Atau pujian adil Atau Nilai kebaikan-kebaikan Pada periwayat Selanjutnya Ilmu Wajara Waktadil ini Bisa dikatakan sebagai Pimbangan Periwayat hadis Karena para ulama Menggunakannya Sebagai penilai Derajat Para periwayat hadis tersebut Yang terakhir Yaitu Ilmu Wajara Waktadil Secara singkat Adalah ilmu Yang membahas Tentang celahan Atau pujian Kepada para periwayat hadis Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Istanina Jodnisa Saya dari kelas 11 agama 1 Di sini saya akan menjelaskan Tentang pengertian Ilmu Wajara Waktadil Ilmu Wajara Waktadil Adalah ilmu Yang membahas Tentang hal ihwal Atau keadaan Periwayat hadis Baik dari segi Ditolaknya Riwayat mereka Yakni dengan adanya Keterangan Berupa Kritikan Adanya aib Atau cacat Yang dihadapkan Kepada periwayat tersebut Adapun dari segi Diterimanya Riwayat mereka Yakni dengan adanya Keterangan Berupa pentadilan Atau pujian adil Atau Menilai kebaikan-kebaikan Kepada para periwayat Nah selanjutnya Yaitu ilmu Wajara Waktadil Ini bisa dikatakan Sebagai timbangan Periwayat hadis Karena Para ulama Menggunakannya Sebagai Penilai derajat Para periwayat hadis tersebut Nah yang terakhir Yaitu Ilmu Wajara Waktadil Secara sederhana Atau secara singkat Adalah ilmu Yang membahas Tentang celaan Ataupun pujian Kepada para periwayat hadis Nah setian dari saya Wassalamualaikum Alhamdulillah Wahai orang-orang beriman Jika seorang pasik datang Kepadamu Membawa satu berita Maka Kelitilah kebenarannya Agar kamu Tidak menjelaskan Suatu kaum Karena kecerobohanmu Yang akhirnya Kamu menyesali Perkuatan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Ruzpan Hamdani Dari kelas 11 agama 1 Saya disini ingin Membacakan dalil Al-Jarawat Sa'adil Yaitu Quran Surah Al-Hujurat Ayat 6 A'udhu billahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina Amanu Inja akum Fasum Bina ba'in Fata bayyanu Antusibu Kaumam Fata bayyanu Antusibu Kaumam Bijahalatina Fatusbihu Alama Fa'antum Nadimin Artinya Wahai orang-orang beriman Jika seseorang yang Pasif datang kepadamu Membawakan suatu berita Maka Kelitilah kebenarannya Agar kamu Tidak menjelaskan Suatu kaum Dalam kebodohan Atau kecerobohan Dan pada akhirnya Kamu menyesali Perbuatanmu itu Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Munajatun Hafizah Kelas 11 Agama 1 Disini saya akan membacakan Dari-dari tentang Al-Jarahwa At-Tadil Dalam Quran Surah Al-Hujurat Surah 49 Ayat 6 A'udzubillahiminasyatanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wahai orang-orang beriman Jika seseorang yang Jika seseorang yang fast Tidak datang kepadamu Dengan membawa berita Maka telitilah kebenarannya Agar kamu tidak mencerkakan Suatu kaum Karena kebodohan Kecerobohan Yang akhirnya kamu menyesali Perbuatan itu Quran Surah Al-Hujurat Surah 49 Ayat 6 Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nasirah Jaida Dari kelas 11 Agama 1 Saya akan menjelaskan Syarat bagi Mujari Atau orang yang menjelah Yang pertama Adil Menurut ulama hadis Adil tidak bersikap panatik Terhadap Mashab yang dianudnya Dan tidak bermusuhan Dengan priwayat yang dimilainya Termasuk priwayat yang berbeda Alirannya Yang kedua David Yaitu Yang terpercaya Hapalannya Dan tulisannya Serta tidak cacat Yang ketiga Mengerti Dengan sebab-sebab Jarah dan takdil Yang keempat Tidak panatik Pada yang ditakdil Yang kelima Mengenal orang yang ditakdil Atau Yang ditajari Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi saya akan menjelaskan Syarat-syarat Mujari Syarat-syarat bagi Mujari Atau orang yang mencela Dalingna Pertama Adil Menurut ulama hadis Adil disini Yaitu Tidak bersikap fanatik Terhadap nahzab yang dianutnya Dan tidak bermusuhan Dengan priwayat yang dinilainya Termasuk priwayat yang berbeda Aliran dengannya Yang kedua David Yaitu Terpercaya hafalannya Dan tulisannya Serta tidak cacat Yang ketiga Mengerti Sebab-sebab Ajar Watadil Yang keempat Tidak panatik pada yang ditakdil Dan Atau sentimen pada yang ditakdiri Dan yang kelima Mengenal orang yang ditakdil Atau ditakdiri Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Riza Nur Aini Saya dari kelas 11 agama 1 Disini Saya akan menyebutkan syarat-syarat muadil Syarat-syarat muadil Terbagi menjadi empat Yang pertama Adil Adil yang dimaksud disini adalah Muslim Balik Berakal Selamat dari sebab-sebab kefasikan Dan perangai buruk Syarat yang kedua Bersungguh-sungguh Dalam Mencari dan mempelajari Keadaan parawi Syarat yang ketiga Mengetahui Sebab-sebab Yang menjadikan Seorang parawi Adil Atau jar cacat Dan tidak menghukum Kecuali Telah pasti kebenaran Sebab-sebab tersebut Syarat yang keempat Tidak fanatik Terhadap orang yang ditakdilnya Terima kasih Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sidi Badria Saya dari kelas 11 agama 1 Saya akan menjelaskan syarat-syarat muadil Yang pertama adalah Muadil haruslah orang yang adil Yaitu Muslim Balik Berakal Dan selamat Dari sebab-sebab kefasikan Dan dari perangai buruk Syarat yang kedua Adalah bersungguh-sungguh Dalam mencari dan mempelajari Keadaan para perawi Syarat yang ketiga Adalah mengetahui Sebab-sebab Yang menjadikan Seorang perawi Adil atau jarak Dan tidak menghukumi Kecuali telah pasti kebenaran sebab-sebab tersebut Syarat yang keempat Adalah tidak tasauh Atau fanatik Terhadap orang yang ditadil Sehingga Ia akan mentadil Dan mentajrih Dikarenakan As-sobi'ah Atau fanatik Mazhab Atau negara Sekian Nadi saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sulfiqari Dari kelas 11 agama 1 Disini saya Aku menyebutkan Syarat-syarat muadil Satu Adil Yang dimaksud adil Ialah Islam balik berakal Selamat dari sebersebab kemasikan Dan dari Perangai buruk Dua Bersungguh-sungguh dalam mencari Dan mempelajari Kadaan para perawi Tiga Mengetahui sebersebabnya Menjadikan seorang perawi Adil atau jarak Cacat Dan tidak Menghakimi Kecuali Telah pasti Kebenaran sebab-sebab tersebut Empat Tidak fanatik Terhadap orang Yang ditakadil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Suci Alisa Putri Dari kelas 11 agama 1 Disini saya akan Menyuduhkan Cara-cara Sebeda Seorang muadil Ada pun Cara-cara Sebeda muadil Yang pertama adalah Muadil Haruslah seorang yang adil Yaitu muslim balik Dan rakyat sehat Dan selamat Dari sebab-sebab Kekasitan Dan perangai buruk Syarat yang kedua adalah Muadil Haruslah bersungguh-sungguh Dalam mencari Dan mempelajari Keadaan para perawi Syarat yang kesehatan Ialah Dia harus mengetahui Sebab-sebab Yang mengerikan para perawi Adil Atau jarak Cacat Dan tidak Menghukumi Kecuali Telah pasti Kebenaran sebab-sebab Tersebut Syarat keempat Tidak tersawuf Atau tidak fanatik Terhadap orang yang ditakdunya Sehingga Dia akan mentakdil Dan mentajirif Dikarenakan Oksofia Atau fanatik Musyof Atau negara Sekian dari saya Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yuni Andarwati Dari kelas 11 Agama 1 Disini saya akan Menyampaikan Salah satu materi Tentang Al-Jaruh Al-Takdil Yaitu Syarat-syarat Muadil Yang pertama Adil Adil disini Yaitu Muslim Balik Berakal Dan selamat Dari sebab-sebab Kefasikan Dan dari perangai buruk Yang kedua Bersungguh-sungguh Dalam mencari Dan mempelajari Keadaan para perawi Yang ketiga Mengetahui Sebab-sebab Yang menjadikan Seorang perawi Adil dan jaruh Atau cacat Dan tidak Menghukumi Kecuali telah pasti Kebenaran Sebab-sebab tersebut Yang keempat Tidak Tasub Atau fanatik Terhadap Orang yang takdilnya Sehingga Ia akan mentadil Atau mentarjih Dikarenakan Assobi Atau fanatik Terhadap Masjab Dan negaranya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh